Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menyampaikan sebelumnya untuk pembacaan Ramalan hari ini Banyak sekali yang tanya apa sih nomor WhatsApp saya Apa sih nama Instagram saya Di sini sudah jelas sekali ya di beberapa video Untuk Facebook Fanspec kita ada di Zodiac Harian Yang membernya sudah 990.000 followers untuk di Facebook Kemudian untuk di Instagram kita hanya ada di Instagram At Ramalan underscore Zodiac Mu Ramalan garis bawah Zodiac Mu Jadi cuma ada di dua sosial media itu saja Tidak ada di akun sosmed yang lainnya Kemudian untuk nomor WhatsApp Untuk nomor WhatsApp kamu bisa DM terlebih dahulu di Instagram Atau kirim terlebih dahulu pesan di Facebook Untuk bisa meminta nomor WhatsApp saya Saya cuma punya dua nomor WhatsApp Dan itu bisa kamu dapatkan di inbox Facebook Fanspec Zodiac Harian Atau bisa DM di Instagram At Ramalan underscore Zodiac Mu Oke Langsung saja kita awali pembacaan Zodiac hari ini Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Di sini ada kartu For Oswald Dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man Di sini artinya sepertinya Hari-hari ini Dari hari Rabu kemarin Hari Kamis sampai dengan hari Minggu nanti Sepertinya kamu akan lebih bekerja keras Di dalam kehidupan kamu Bekerja keras bukan hanya soal pekerjaan saja Tetapi juga bekerja keras Bagaimana kamu menata perasaan kamu Menata emosi kamu Mengkontrol emosi kamu Dan memahami keadaan yang saat ini Sedang kamu jalani di dalam kehidupan kamu Artinya di sini saya sarankan Di situ ada kartu For Oswald Di hari Kamis ini Kamu harus lebih berhati-hati Di dalam melangkah ya Artinya kartu ini melambangkan Suatu kehati-hatian Yang harus kamu lakukan Di dalam kehidupan kamu Untuk lebih menapaki Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Artinya di hari Kamis ini Usahakan jangan terlalu berpikiran terlalu ekstrim Berpikiran terlalu mainstream Untuk memutuskan segala sesuatu Yang didasari dengan sebuah emosi Karena di sini kalau kamu mengambil keputusan Yang dasarnya adalah emosi Maka untuk outputnya Untuk hasilnya itu Nanti malah akan Menyengsarakan diri kamu sendiri Jadi setiap dalam pengambilan keputusan Usahakan kamu harus dalam pikiran yang jernih Harus dalam jiwa yang tenang Sehingga keputusan yang kamu ambil Bisa berdampak maksimal Dan tentunya berdampak positif Terhadap kehidupan kamu Kemudian kalau untuk masalah keuangan Di sini sepertinya Kamu juga harus berhati-hati Artinya memang Bisa dikatakan Kondisi keuangan kamu Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Sedang berada di dalam kondisi yang stagnan Cukup stabil Akan tetapi Jika kamu tidak bisa mengatur Atau mengkontrol yang namanya pengeluaran kamu Maka di sini bisa saya pastikan Kamu akan berada di dalam kondisi yang kelimpungan Di dalam mengatur kondisi finansial kamu Artinya di sini Mumpung pemasukan kamu ini stabil Seharusnya kamu bisa lebih Untuk mengatur kondisi keuangan kamu Agar tidak terlalu kelimpungan Untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan Di dalam sektor finansial kamu Kemudian yang terakhir Saya bacakan untuk asmara Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di sini ada kartu The Hanged Man Sepertinya di sini ada rasa jenuh Yang terlalu berlebihan Di dalam kehidupan asmara Seorang Zodiac Capricorn Di sini rasa jenuh itu Di sini kalau bisa saya lihat Lebih dominan ada di dalam diri Capricorn Daripada pasangannya Artinya memang Capricorn ini sudah capek Yang namanya ribut-ribut terus dengan pasangan Sudah capek dengan hubungan asmara Yang ada masalah terus-menerus Tanpa ada jalan keluarnya Di sini sepertinya Capricorn Memang berusaha untuk mencari solusi Berusaha untuk mencari jalan keluar Akan tetapi respon daripada pasangannya Kok sepertinya tidak responsif Di dalam menanggapi usaha Yang dilakukan oleh Zodiac Capricorn Untuk meminimalisasi adanya masalah Di dalam hubungan asmara Capricorn Dengan pasangannya Jadi seakan-akan memang Dengan kondisi yang seperti ini Rasa jenuh adalah suatu hal yang wajar Yang dialami oleh Zodiac Capricorn Di dalam hubungan asmara Capricorn Dengan pasangannya Tetapi walaupun sedang berada di dalam kejenuhan Berada di dalam kondisi kebusanan Di sini Capricorn masih belum mau Untuk yang namanya meninggalkan Karena Capricorn masih mau bertahan Dengan sebuah keyakinan Bahwa itu semua pasti akan menjadi indah pada waktunya Nah indah pada waktunya itu kapan? Ya nanti Wallahu alam Tergantung diri kamu dengan pasangan kamu Nanti akan seperti apa Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Kamis tanggal 18 Juni Tahun 2020 Selanjutnya saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Pack of Pentacles Dan kemudian di sini ada kartu Pack of Sword Di sini artinya apa? Di sini artinya Sepertinya untuk pemasukan dan pengeluaran Itu cukup berimbang Artinya kamu tidak bisa untuk menyimpan uang Di sini kalau bisa saya katakan Kemarin kan kondisi keuangan kamu Cukup ngos-ngosan Di akhir-akhir Minggu ketiga Bulan Juni tahun 2020 ini Dan sepertinya yang menjadi kelemahan kamu adalah Ketika kamu dapat uang 50 ribu Maka pengeluaran kamu itu juga 50 ribu juga Jadi seakan-akan kamu itu pulang dengan tangan kosong Hal ini karena apa? Karena sifat konsumtif atau rasa konsumerisme Daripada diri kamu itu sangat tinggi sekali Dan di sini kamu juga menyadari Tiba-tiba ada kebutuhan keuangan yang mendesak Tiba-tiba ada kebutuhan keuangan yang mendadak Dan sehingga kamu harus berputar otak Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih Untuk bisa menutup kebutuhan yang tiba-tiba mendesak Datang di dalam kehidupan kamu Artinya di sini pengeluaran yang tidak terduga Sepertinya dimulai dari hari Kamis ini Sepertinya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga Mulai menampakkan dirinya di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Artinya di sini kamu tidak bisa mengelak dari yang namanya pengeluaran yang tiba-tiba ini Tetapi di sini kamu pasti bisa untuk melalui kondisi keuangan kamu Yang bisa dikatakan di hari Kamis ini tidak terlalu cukup bagus Untuk masalah kondisi keuangan kamu Tetapi tidak ada alasan untuk menyerah Yang penting kamu terus berusaha keras dan ingat harus mengevaluasi diri Untuk mengatur lagi di dalam kondisi keuangan kamu Kemudian kalau daripada sisi yang lain Yang namanya kehidupan itu Yang namanya permasalahan itu pasti ada-ada aja Yang namanya masalah tanpa kita sadari Masalah itu pasti akan muncul di dalam kehidupan kita Tetapi di sini sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia Setiap ada masalah pasti harus kita selesaikan Dan ingat Tuhan memberikan kita masalah Pasti beserta solusi Pasti beserta jalan keluarnya Kita tidak perlu lari daripada masalah Kita tidak perlu yang namanya terpuruk hanya karena satu masalah Karena kita harus yakin bahwa Tuhan itu sayang dengan kita Tuhan berikan permasalahan kepada kita Karena Tuhan percaya kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dan di sini kamu harus berusaha keras Untuk menghadapi permasalahan yang saat ini tiba-tiba kamu hadapi Saat di hari Kamis Di tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Jangan pernah jatuh Jangan pernah menyerah Masalah kamu memang besar Tetapi kamu punya Tuhan yang maha besar Yang mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi Dan ingat Masalah yang datang itu harus menjadi bahan introspeksi diri Artinya kenapa sih kok masalah ini bisa datang Atau mungkin ibadah saya yang kurang Atau mungkin saya kurang mendekatkan diri kepada Tuhan Mungkin jawabannya adalah itu Karena apa? Karena nggak mungkin sebuah permasalahan itu datang Kalau tidak untuk menegur ibadah kita yang mengendur Nah di sini mumpung masalah ini datang Ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan sisi spiritual yang ada di dalam diri kamu Kalau buat kamu yang muslim Kamu evaluasi solat lima waktu kamu ini sudah tepat waktu belum? Kemudian solat sunahnya sudah kamu lakukan belum? Puasa senin kamisnya, tahajudnya, duhanya sudah kamu lakukan belum? Kalau belum kamu lakukan, coba lakukan Maka permasalahan demi permasalahan pasti insyaallah akan bisa terselesaikan Dan buat kamu yang non muslim Lakukan dengan cara Tata cara ibadah kamu dengan agama Kepercayaan kamu masing-masing Di sini ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan Pasti ada jalan keluarnya dari setiap permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi Dan buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Saya yakin dengan kedewasaan kamu Kebijaksanaan kamu dalam bersikap Kamu pasti bisa menghalau Walaupun di sini ada satu pedang Walaupun kamu harus berusaha menyelesaikan permasalahan kamu sendirian Tetapi di sini saya percaya Kamu yang punya Zodiac Aquarius Kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan kamu Mungkin pusing iya, stres iya, depresi iya Tetapi saya yakin kamu pasti bisa untuk melakukan itu semua Untuk menghilangkan masalah yang ada di dalam kamu Menyelesaikan dan menghambat masalah itu Supaya tidak hadir lagi di dalam kehidupan kamu Percaya kamu pasti bisa Harus bisa dan wajib bisa Untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 Kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aquarius Di sini ada Zodiac Pisces Di sini ada kartu Ten of Pentacles Dan kemudian di sini ada kartu S of One Sebelum saya bahas ke sini Saya lebih tertarik bahas ke sini terlebih dahulu Di situ ada kartu S of Pentacles Yang di sini artinya Kalau secara keuangan Secara keuangan hampir dipastikan Sejak awal Minggu ketiga Hari Senin Selasa Rabu Dan saat ini Kamis Kondisi keuangan Pisces Sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan Artinya memang di sini untuk masalah keuangan Untuk kamu yang punya Zodiac Pisces itu sangat bersyukur sekali Mau sedikit Mau banyak Kondisi keuangan itu selalu disyukuri Sehingga walaupun di hari Kamis ini Pemasukan kamu cukup meningkat Artinya sampai dengan hari Minggu nanti Kondisi keuangan kamu akan lebih banyak pemasukan Daripada pengeluaran kamu Di sini kamu yang tetap menunjukkan rasa bersyukur kamu Karena apa? Kamu sudah terbiasa dengan gaya hidup yang minimalis Nah di sini ketika kondisi keuangan kamu ini maksimalis Ya maka kamu akan jauh lebih bersyukur Orang kamu diberi sedikit saja bersyukur Apalagi diberi banyak Jauh meningkatkan rasa syukur kamu Terhadap kemampuan finansial kamu Yang sepertinya Di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Akan meningkat secara fluktuasi kondisi keuangan kamu Nah kondisi keuangan sudah dipastikan oke Kondisi pekerjaan juga saya rasa juga oke Tetapi dari sisi yang lain Di sini ada seekor kupu-kupu Yang berusaha terlepas daripada bunga yang mengikat dirinya Artinya di sini kupu-kupu ini menghisap nektar Untuk kebahagiaan dirinya Tetapi di sini kalau buat kamu yang punya Zodiac Pisces Kamu menghisap bunga itu bunganya yang salah Kamu itu tempat kamu hinggap Kamu itu hinggap di sebuah tangkai bunga yang salah Nah seharusnya di sini itu kamu menghinggap di tangkai bunga Yang memberikan kamu kebebasan Tetapi di sini Kamu malah hinggap di sebuah bunga Yang ternyata dia malah mengekang kamu Yang tidak memberikan kamu kebebasan Yang tidak memberikan kamu ruang Yang tidak memberikan kamu celah Untuk bisa menampakkan apa yang menjadi kemampuan kamu Di sini memang terkadang zona nyaman Adalah zona yang sangat tidak bisa keluar Daripada Zodiac Pisces itu sendiri Artinya di sini Untuk menuju sebuah kebebasan Untuk kamu yang punya Zodiac Pisces ini Sepertinya masih belum mampu Untuk melepaskan ikatan-ikatan Yang ada di dalam diri seorang Pisces Dengan keadaan yang saat ini Makanya tidak heran Kalau untuk hubungan asmara Sepertinya Pisces akan jauh lebih sering tertekan Akan jauh lebih sering dikecewakan Akan jauh lebih sering tersakiti Dengan pasangannya Artinya memang pasangannya ini sangat kurang ajar banget Terkadang menekan Mempresur Pisces terlalu keras Sehingga terkadang Pisces merasa sedih Merasa tersakiti Dan merasa sering dikecewakan Tetapi di sini Karena Pisces sudah nyaman Di mana tempat dia hinggap tadi Maka untuk dia terbang keluar Daripada zona nyaman ini Masih belum bisa dipikirkan Bagaimana cara untuk keluar Dari hari Kamis Tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Tetapi di sini saya yakin Pasti untuk kamu yang punya Zodiac Pisces Seiring berjalannya waktu Kamu pasti akan sadar diri Karena dengan kesadaran diri kamu Tentu itu akan membuka mata hati kamu Untuk bisa meninggalkan Segala bentuk hal yang menyakitkan Terhadap diri kamu sendiri Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Kamis Tanggal 18 Juni tahun 2020 Selanjutnya setelah Zodiac Pisces Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Di sini ada kartu The Justice Dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords Artinya di sini Perlu keseimbangan Untuk bisa membuat perahu kamu itu seimbang Dan menuju kepada Tujuan akhir kamu Ketika sebuah perahu itu tidak seimbang Ya maka perahu itu akan terbalik Dan akan kamu tenggelam Artinya di sini kamu harus berusaha Menyeimbangkan dua sisi yang ada Di dalam diri kamu Terutama apa Di sini sisi yang pertama adalah Sisi spiritual kamu Pedang ke atas Artinya kamu harus meningkatkan Frekuensi ibadah kamu Buat kamu yang punya agama apapun Tingkatkan frekuensi ibadah kamu Jangan lupa Awali hari dengan berdoa Ucap rasa syukur kepada Tuhan Kita telah diberikan nikmat Nikmat untuk bangun daripada tidur kita Nikmat untuk melihat dunia Nikmat untuk merasakan Nikmat untuk makan Nikmat masih punya tangan Nikmat masih punya kaki untuk berjalan Masih punya mulut untuk berbicara Dan masih punya jantung yang memopak kehidupan kita Kita harus bersyukur terhadap hal itu Maka di situ kartu The Justice menyeimbangkan antara Kalau di Islam begitu Hablumina Allah dan Hablumina Nas itu harus seimbang Nah di sini artinya apa Kehidupan kamu dengan Tuhan Dan kehidupan kamu dengan manusia Itu harus seimbang Artinya apa Ketika keduanya itu seimbang Maka kamu akan tercipta sebuah kehidupan yang hakiki Di dalam kehidupan kamu Artinya Menyeimbangkan kehidupan kamu secara bertuhan Juga menyeimbangkan kehidupan kamu secara kemanusiaan Untuk kemanusiaan ini sifatnya Dalam kamu bekerja Dalam hubungan asmara kamu Dalam lingkungan sosial kamu Itu harus seimbang Artinya Untuk menuju kepada pengharapan kamu Ketika kedua hal ini bisa seimbang Kamu bisa mendayung perahu kamu Untuk bisa sampai kepada tujuan kamu dengan selamat Akan tetapi Jika kedua hal ini timpang Maka perahu kamu tentunya akan terbalik Nah ketika perahu kamu terbalik Maka kamu harus berenang Untuk membalikkan lagi perahunya Dan kamu berusaha untuk merayap Untuk kembali naik ke atas perahu kamu Yang terbalik itu Jadi disini Keseimbangan antara bertuhan Dengan kemanusiaan Atau sosial kamu Itu harus seimbang Artinya Gak bisa kita hidup hanya bertuhan saja Tetapi tidak secara kemanusiaan Juga kita gak bisa hidup dengan mengejar duniawi Tanpa mengandalkan Tuhan Karena disini Tuhan adalah segalanya Yang melancarkan segala bentuk Aktivitas segala bentuk pekerjaan Yang saat ini sedang kamu jalani Dan disini Untuk urusan keuangan Untuk kamu yang punya zodiac arias Berada di dalam kondisi yang cukup stabil Artinya pemasukan tidak terlalu tinggi Juga pengeluaran juga tidak terlalu tinggi juga Artinya masih cukup stabil Masih cukup bisa diatur Di dalam kondisi keuangan kamu Untuk sisi hubungan asmara Sepertinya memang Terkadang rasa sabar kamu dengan pasangan ini Terkadang pengen habis ya Karena tidak ada rasa penghargaan daripada pasangan kamu Tetapi disini sepertinya Memasuki hari kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 ini Daripada sisi penghargaan Atau pengharapan di dalam rasa sabar kamu Sepertinya sudah mulai menampakkan progres yang cukup positif Artinya Rasa sabar kamu dengan pasangan kamu Bisa lebih dihargai lagi oleh pasangan kamu Jadi rasa saling menghargai satu sama lain Adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kamu Oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aries Di hari kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Taurus Disini ada kartu S of Card Dan kemudian disini ada kartu Wheel of the Year Artinya apa? Artinya kalau dari sisi keuangan disini Sepertinya ya Sepertinya Sepertinya itu ya masih anggap apaan gitu ya Untuk sisi keuangan Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 Sepertinya kamu harus bersyukur Karena apa? Karena disini sepertinya Pemasukan kamu akan cukup lancar Di beberapa hari ke depan Artinya Kamis Jumat Sabtu Minggu Sampai 4 hari ke depan Kondisi keuangan kamu Sepertinya akan sangat lancar sekali Dan ketika kondisi keuangan kamu lancar Ingat dong apa yang harus kamu lakukan Ingat Tangan kamu jangan gatel Untuk keluarin uang secara berlebihan Karena memang sebagai kelemahan seorang Taurus Ketika dia pegang uang Uang itu gak bisa bertahan lama Di dalam diri seorang Taurus Artinya disini Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Terkadang uang itu masuk Tetapi uang itu terus keluar Uang masuk Uang keluar Uang masuk Uang keluar Disini ada kartu S of Card Uangnya memang masuk Memang sempat kamu nikmati Tetapi tidak lama Kemudian uang itu keluar Untuk mencari Tuhannya yang baru Artinya disini Ketika kondisi keuangan kamu Sedang bagus ini Maka kamu harus menghindari Pengeluaran yang secara Berlebihan Kemudian yang kedua Masih berkaitan dengan lingkungan Pekerjaan kamu Artinya akan semakin banyak orang Yang menunjukkan rasa irinya Terhadap kamu Terkadang ada di depan kamu Terkadang juga ada di belakang kamu Maka disini kamu harus Berusaha keras Untuk menutup telinga Jangan terlalu menghiraukan Kehidupan mereka Artinya walaupun mereka Itu ngerecokin kehidupan kamu Yaudah cuekin aja Karena apa? Karena yang berhak Atas kehidupan kamu Itu adalah diri kamu sendiri Dan kamu harus ingat Kalau kamu mendengarkan Omongan negatif Daripada mereka Yang menghina kamu Omongan negatif mereka Yang merendahkan kamu Maka kehidupan kamu Itu terkekang oleh mereka Dan kayak gitu Sangat kurang ajar banget Bagi diri kamu Kalau diri kamu Membiarkan diri kamu itu Terkekang oleh orang-orang Yang jahat Seperti itu Artinya disini Kamu harus tutup telinga Untuk bisa mengendalikan diri kamu Kamu punya kuasa penuh Terhadap diri kamu Sekali lagi saya katakan Kamu punya kuasa penuh Terhadap diri kamu sendiri Artinya Kamu harus bisa mengatur diri kamu Untuk tidak mendengarkan Omongan-omongan orang Yang sirip dengan kamu Yang iri hati dengan kamu Yang dengki dengan kamu Cukup katakan Iri bilang bos Artinya Gak usah terlalu pedulikan Mereka yang mengerendahkan kamu Mereka yang meragukan kamu Kehidupan ini yang jalanin itu kamu Baik buruknya kamu Itu kamu yang merasakan Bukan mereka Mereka hanya bisa menilai Tanpa bisa merasakan Mereka punya mulut Untuk berbicara Tetapi tidak punya otak Untuk berpikir Oleh karena itu Kamu harus menutup telinga kamu Gak usah kamu Hero-kan mereka Kamu harus tetap semangat Menjalani kehidupan kamu Semakin banyak yang merendahkan kamu Kamu harus bisa semakin semangat Untuk menunjukkan kepada mereka Bahwa ini Saya yang kamu rendahkan Saya bisa meraih kesuksesan Lebih cepat Daripada apa yang kamu katakan Artinya seperti itu Artinya kamu harus semangat Untuk membungkam mulut mereka Dengan apa Dengan kamu tidak mendengarkan Omongan-omongan negatif mereka Terhadap diri kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Setelah Zodiac Taurus Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di sini ada kartu Two of Pentacles Tentunya kamu tahu artinya apa Dan ada kartu The Strength Di sini Two of Pentacles Artinya apa Artinya kamu harus bisa menyeimbangkan Kondisi keuangan kamu Artinya di sini Sepertinya Di hari Kamis ini Kondisi keuangan kamu ini Agak timpang ya Artinya antara pemasukan Dan pengeluaran Sepertinya lebih banyak pengeluaran Daripada pemasukan Nah di sini adalah tanggung jawab kamu Sebagai seorang Gemini Untuk menstabilkan kondisi keuangan kamu Tetapi di sini Sepertinya Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Kondisi kamu itu The Strength Di sini ada singa yang terlelap tidur Karena apa Karena seolah-olah Kamu ini di hari Kamis ini Agak cenderung mager ya Agak cenderung mager Agak cenderung males-malesan Gak tahu kenapa Penyebabnya kok di hari Kamis ini Seakan-akan Kamu itu dalam kondisi Yang agak males banget Menjalani hari Kamis ini Padahal di sini Kalau kamu semangat Untuk menjalani hari Kamis Segala bentuk permasalahan kamu itu Bisa diselesaikan Tetapi Apa boleh buat Sepertinya rasa males Rasa mager Bagi seorang Gemini Di hari Kamis ini Sepertinya sangat dominan sekali Walaupun di sini Gemini mager Tetapi pikiran Gemini itu Tercipta Terhadap tiga hal Artinya Walaupun Gemini ini Dalam kondisi yang mager Di hari Kamis ini Tetapi pikiran Gemini itu Lebih terfokus kepada uang Kemudian kesehatan Kemudian kebahagiaan Diri sendiri dan kebahagiaan Orang yang disayangi oleh Gemini Artinya Walaupun Gemini ini males Tetapi Angan-angannya Terhadap tiga hal Itu sangat kuat sekali Jadi di sini Seandainya kamu tidak males Hari ini Maka kondisi keuangan kamu Akan lebih terjamin Kemudian kesehatan Kamu akan jauh lebih Bermanfaat Karena tidak kamu gunakan Untuk menuruti rasa Malas kamu Dan kebahagiaan Tentunya Akan kamu dapatkan Jadi di sini Saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Kamu harus bersemangat Jangan mager Kalau kamu mager Gimana mau sukses Segera mungkin Katanya mau sukses Cepat-cepat Tetapi kalau mager Gimana mau cepat-cepat Sampai Artinya di sini Memang sesekali Kamu mager Tidak apa-apa Asalkan magernya Jangan keterusan Nah kemudian Kalau dari sisi Hubungan asmara Dari sisi hubungan asmara Sepertinya Kamu juga males Ngeladenin pasangan kamu Yang terus-terus menerus Berusaha Untuk mencari masalah Artinya di sini Sepertinya Kamu udah capek Dengan pasangan kamu Yang sepertinya Selalu cari ribut Terus Cari masalah Terus Yang seakan-akan Memang tidak ada Junturungannya Kalau dituruti Jadi seakan-akan Memang kamu di sini Berusaha keras Untuk mengendalikan diri kamu Supaya tidak tercipta Suatu eskalasi Permasalahan yang besar Di dalam kondisi Hubungan asmara kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Dan selanjutnya Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di sini ada Kartu Five of Cups Dan kemudian Di sini ada Kartu The Justice Di sini Saya tertarik Bahas yang ini dulu Di sini Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di sini Usahakan untuk Kamu Sering yang namanya Meminta maaf Terhadap diri kamu Artinya apa Diri kamu Walaupun rapuh Diri kamu Walaupun lemah Tetapi diri kamu Masih tetap Mampu bertahan Di tengah peliknya Persoalan yang saat ini Sedang kamu hadapi Artinya Diri kamu yang rapuh Ini sepertinya Sangat kuat sekali Untuk menghadapi Berbagai ujian Kehidupan yang saat ini Kamu jalani Ada lima Masalah keuangan Masalah asmara Masalah pekerjaan Masalah sosial Dan masalah perasaan Walaupun kelima masalah ini Menyebabkan kamu Di dalam kondisi yang cukup Bimbang Di dalam kondisi yang cukup Tertekan Tetapi diri kamu kuat Untuk menghadapi Permasalahan itu Jadi Jangan ragu Untuk memaafkan Diri sendiri Jangan ragu Untuk meminta maaf Terhadap diri kamu sendiri Dirimu suka Melakukan kesalahan Yaudah Kamu minta maaf Terhadap dirimu Kamu sendiri Hei Namaku sendiri Misalkan namamu Ari gitu ya Hei Ari aku minta maaf ya Hari ini aku ngelakuin kesalahan Artinya kamu harus berani Mengakui kesalahan Terhadap diri kamu sendiri Kalau kamu berani Mengakui kesalahan Terhadap diri kamu sendiri Maka setidaknya Secara psikologis Ketika kita mampu Untuk mengakui kesalahan Kehidupan kita Akan jauh lebih Tenang Jadi disini Sepertinya Saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Semua yang saat ini Sedang kamu lakukan Itu adalah proses Di dalam kehidupan kamu Dan ingat Disini Semua yang besar Dulunya pernah kecil Semua yang saat ini ahli Dulu pernah amatiran Ibarat kata Mobile Legends Semua yang ada Di ranked mythic Itu dulunya Pernah elite Pernah master Pernah GM Pernah epic Pernah legend Kemudian mythic Mythical glory Itu pasti ada prosesnya Semua ada prosesnya Yang harus dilakukan Nah Daripada proses itu Seperti kita bermain Mobile Legends Kita harus memahami Pelajaran-pelajaran Yang ada Di dalam kehidupan kita Misalnya Ini spell ini Spell ini Counternya ini Counternya itu Semua harus kita pelajari Jadi disitu Kita bisa mengambil Pelajaran di dalam Kehidupan kita Sebagai bentuk Daripada proses Penempaan kehidupan kita Menjadi Lebih baik lagi Nah disini Sepertinya di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Sepertinya Permasalahan kamu ini Sangat kompleks sekali Masalah pendapatan Jadi permasalahan Masalah keluarga Jadi permasalahan Masalah rencana kamu Jadi permasalahan Dan terakhir Masalah hubungan asmara kamu Jadi permasalahan juga Artinya Ketika kamu berusaha Untuk menyeimbangkan Permasalahan itu tadi Sepertinya kamu tidak bisa Karena apa? Karena terkadang ketimpangan Di dalam permasalahan tadi Itu Sangat tidak jelas Yang lebih Kamu prioritaskan Yang mana Itu kamu itu gak tahu Maka dari itu Kamu sedang berada Di dalam kondisi Yang sangat tertekan Sehingga Kamu terlalu Mengedepankan Perasangka Yang sifatnya Negatif Karena apa? Karena masalah pendapatan Kamu seakan-akan Merasa kekurangan Daripada pendapatan kamu Kemudian Untuk masalah keluarga Kok sepertinya Memang ada sedikit Permasalahan keluarga Yang membuat kamu Merasa Tidak nyaman Kemudian Yang ketiga Permasalahan rencana kamu Kok sepertinya Rencana kamu ini Tidak sesuai Dengan apa yang Kamu harapkan Dan yang terakhir Untuk masalah Kehidupan asmara kamu Kok sepertinya Kamu tidak bisa Menyeimbangkan Antara diri kamu Dengan kehidupan Asmara kamu Sehingga Kok setiap hari Hubungan asmara ini Rasanya Hawanya panas Terus Haredang Haredang Seperti itu Kok seperti itu Di dalam kondisi Hubungan asmara kamu Jadi hal ini Yang harus bisa Kamu jadikan periksa Untuk lebih Memprioritaskan Masalah mana dulu Yang harus kamu selesaikan Di sini Kalau bisa saya katakan Selesaikan dulu Masalah pendapatan kamu Kemudian Masalah keluarga kamu Masalah rencana kamu Baru Terakhir kamu baru Ngurusin masalah Hubungan asmara kamu Tidak usah khawatir Kamu pasti bisa Untuk menyelesaikan Permasalahan itu semua Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Di sini ada kartu Three of Wands Dan kemudian Di sini ada kartu The Emperor Artinya Di sini Buat kamu yang punya Zodiac Leo Ada kartu Three of Wands Yang artinya Memang kamu saat ini Sedang berada Di dalam Tiga fokus Di dalam kehidupan kamu Fokus yang pertama Tentunya Kamu lebih memprioritaskan Kebahagiaan keluarga kamu Kebahagiaan pasangan kamu Yang menjadi tanggung jawab Terhadap diri kamu sendiri Artinya di sini Sebagai seorang Leo Leo sangat bertanggung jawab Sekali bagi keluarga Bertanggung jawab Bagi pasangan Dan bertanggung jawab Terhadap pekerjaan Yang pertama Itu sangat menjadi Suatu prioritas utama Daripada Zodiac Leo Itu sendiri Kemudian Yang kedua Sebagai bentuk Kewajiban Daripada tanggung jawab Leo Sepertinya Masalah keuangan Menjadi prioritas utama Juga Artinya Di sini Kondisi keuangan Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Sepertinya juga Masih cukup stabil Walaupun Terkadang Memang ada Permasalahan Yang diakibatkan Oleh permasalahan Keuangan kamu Kemudian Yang ketiga Untuk masalah pekerjaan Untuk masalah pekerjaan Kok sepertinya Ada beberapa hal Yang mengganjal Di dalam kehidupan kamu Sehingga Buat kamu yang punya Zodiac Leo Kok sepertinya Di hari Kamis ini Permasalahan pekerjaan Masih menjadi Suatu permasalahan Dan yang terakhir Di situ ada Kondisi keemperor Artinya Fokus kamu memang Yang saya sebutkan Pertama tadi Tanggung jawab Keluarga kamu Kebahagiaan keluarga kamu Menjadi prioritas utama Daripada kehidupan kamu Artinya Di sini Kamu rela Mengorbankan Apa saja Yang kamu miliki Asalkan keluarga kamu Pasangan kamu Dalam kondisi Yang bahagia Ini adalah Sisi positif Zodiac Leo Di hari Kamis Seperti berada Berada di dalam Kondisi yang Tidak menyenangkan Selama 24 jam Di hari Kamis ini Kok sepertinya Tidak ada hal-hal Yang lebih baik Daripada diri kamu Artinya Kamu itu punya 24 jam Yang sama dengan Orang lain Tetapi Kok ada yang bisa Lebih baik Daripada kamu Artinya di sini 24 jam kamu itu Kok gini-gini aja Gitu loh 24 jam kamu Kok gak bisa Bermanfaat bagi kamu Mau butuh Berapa jam lagi Untuk bisa Mengubah diri kamu Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Sekarang Kalau coba kamu ingat Dibandingkan Bulan Mei yang lalu Apa yang sudah Ada Perubahan positif Terhadap diri kamu Jika kamu Bandingkan dengan Satu bulan yang lalu Apa yang saat ini Sedang ada perubahan Di dalam diri kamu Sepertinya Perubahan itu Masih tidak terlalu nampak Karena apa Karena kamu masih Berkutat dengan Rasa sakit Yang ada di dalam Diri kamu Maka dari itu Di sini saya sarankan Kamu harus melepaskan Rasa sakit Yang ada di dalam diri kamu Untuk bisa Berekspektasi Untuk bisa Mengubah diri kamu Mengubah Kelakuan kamu Agar bisa Bermanfaat Terutama bagi diri kamu Sendiri Kemudian Juga Kalau bisa saya katakan Kamu ini terlalu banyak Membawa beban Artinya apa Ibarat kata Kamu membawa Satu Liter gelas Ketika itu Sengah satu menit Itu tidak jadi masalah Ketika sepuluh menit Juga tidak jadi masalah Ketika satu jam Kamu mulai merasa Kecapean Mulai merasa Kelelahan Apalagi Beban satu liter tadi Kamu bawa selama 24 jam Artinya Selama 24 jam Dalam satu hari Kamu itu selalu Membawa beban Sehingga kamu tidak Bisa terlepas Di dalam Permasalahan kamu Usahakan untuk Melepaskan beban-beban Yang saat ini Menghambat kamu Kalau kamu bisa Melakukan hal ini Maka kamu akan Jauh lebih tenang lagi Di dalam menjalani kehidupan Beban kamu ini Hanya masalah Keuangan Masalah pekerjaan Dan masalah hubungan Asmara kamu Usahakan segala bentuk Sesuatu yang Membebani kamu Harus bisa kamu Selesaikan dengan baik Dan tetap Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 ini Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Libra Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di sini ada Kartu The Time Prince Dan kemudian Di sini ada Kartu Nine of Pentacles Di sini artinya apa? Di sini artinya Kamu harus berhenti Mengeluh Dan harus Waspada Jangan asal Menceritakan Permasalahan kamu Dengan orang lain Karena terkadang Memang ketika Kamu bercerita Dengan orang lain Kamu merasa Lebih plong Tetapi kamu harus Selektif dengan siapa Kamu bercerita Orang yang Kamu ceritakan Masalah kamu ini Dia benar-benar Tulus enggak Atau hanya modus Hanya kepo Dengan permasalahan kamu Kemudian yang kedua Adalah Rasa takut Akan kegagalan kamu Jangan sampai Malah menghambat Proses kamu Untuk maju Di dalam kehidupan kamu Kamu jangan hanya Memikirkan Hal-hal yang Sebenarnya Belum terjadi Sebenarnya Apa sih yang Menghambat Langkah Libra Di akhir-akhir ini Yang pertama adalah Kamu ini Terlalu memikirkan Segala bentuk Hal yang sebenarnya Belum terjadi Mengkhawatirkan Apa yang sebenarnya Belum terjadi Jadi hal ini Memang terkadang Membuat kamu itu Bergerak di dalam Lingkungan yang Begitu-begitu aja Jadi untuk kamu Maju ke depan Sepertinya itu Tidak ada Perubahan yang Signifikan gitu loh Jadi pergeseran kamu itu Untuk maju ke depan itu Enggak bisa Karena apa? Karena kamu masih terjebak Di dalam situasi Yang penuh dengan Keraguan-keraguan Penuh dengan Kekhawatiran Dan yang ada di pikiran Kamu adalah Segala bentuk sesuatu Yang belum terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi hal ini Memang sangat Menghambat sekali Daripada Zodiac Libra Di dalam kehidupan kamu Untuk melangkah Maju ke depan Termasuk di dalam Urusan pekerjaan Kamu sedikit Merasa terhambat Karena pekerjaan kamu Sepertinya tidak sesuai Dengan apa yang Kamu inginkan Tetapi Walaupun begitu Kondisi keuangan kamu Sedang berada Di dalam kondisi Yang cukup bagus Dibandingkan dengan Minggu kedua Di bulan Juni Tahun 2020 Jadi di hari Kamis ini Sisi positifnya Hanya di masalah Keuangan Yang sepertinya Masih berada Di dalam kondisi Yang cukup baik Di hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Untuk masalah asmara Cuekin dulu deh Kalau dia membebani kamu Karena disini Sepertinya Pikiran kamu Terhadap hubungan asmara Kamu ini Malah mencampur Adukkan semuanya Sehingga Malah mengakibatkan Kekacauan Di dalam kehidupan Kamu secara Menyeluruh Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di hari Kamis 18 Juni Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio Disini ada kartu Knight of Sword Dan disini ada kartu Eight of Cup Disini artinya apa Disini artinya Walaupun saat ini Kamu sedang berada Di dalam kekacauan Kehidupan kamu Sepertinya memang Kamu akan berusaha Keras untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang saat ini Sedang kamu hadapi Artinya disini Memang terkadang Kamu menyadari Masalah satu selesai Masalah yang lainnya Muncul Dan seakan-akan Sampai dengan hari ini Hari Kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Permasalahan itu Kok sepertinya Masih belum menampakkan Niat untuk berkesudahan Di dalam kehidupan kamu Artinya Sampai dengan hari Kamis ini Kamu masih akan Capek secara tenaga Capek secara pikiran Dan capek secara psikologis Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang ada di dalam Diri kamu Kemudian Sisi positifnya apa Sisi positifnya dari Permasalahan itu Kamu bisa belajar Untuk tidak mengulangi Sebuah kesalahan yang sama Sehingga walaupun Kamu berusaha keras Untuk menyelesaikan Permasalahan yang saat ini Sedang kamu hadapi Kamu masih cukup Bisa bersabar Masih cukup Bisa berpikir positif Masih cukup Untuk berpikir bijaksana Untuk menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan yang ada Di dalam Kehidupan kamu Untuk sisi yang Positif yang lainnya Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Walaupun pemasukan Agak terbatas Tetapi kamu harus Setah bersedekah Artinya apa Kemampuan bersedekah kamu Itu disesuaikan Dengan kemampuan kamu Artinya bersedekah 500 Bersedekah 1000 2000 Kecil-kecil saja Yang penting Intensitasnya sering Untuk bisa menjaga Kondisi keuangan kamu Menjaga kebahagiaan kamu Karena dengan kita bersedekah Maka secara tidak langsung Kita akan merasa Bahagia Bersedekah itu Tidak harus terang-terangan Kok Diam-diam juga boleh Yang penting bersedekah itu Kan urusan kamu Dengan Tuhan Jadi tidak usah terlalu Kamu nampakkan lah Karena sedekah itu kan Sebenarnya Lebih baik kalau Diam-diam gitu ya Motorang-terangan pun Juga boleh untuk Memotivasi orang lain Kemudian Untuk sisi yang lainnya Kamu harus memahami Situasi yang saat ini Sedang kamu hadapi Kalau kamu fokus Dengan memahami Situasi yang saat ini Sedang terjadi Maka kamu akan Jauh lebih terstruktur lagi Di dalam Menyelesaikan Permasalahan kamu Dan saya yakin Permasalahan asmara Permasalahan pekerjaan Dan permasalahan keuangan Akan bisa kamu selesaikan Jika kamu fokus Terhadap situasi Yang saat ini Sedang kamu hadapi Dan saya yakin Kamu yang punya Zodiac Scorpio Kamu pasti bisa Menyelesaikan itu semua Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di hari Kamis 18 Juni Tahun 2020 Selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Ada kartu The Dead Dan ada kartu The Sun Artinya Komparasinya Positif dan negatif Kebalik Positif dan negatif Nah Disini ada kartu The Dead Ada kartu The Sun Disini artinya apa Artinya Komitmen kamu Untuk tetap Bersikap positif Itu harus kamu Gaungkan setiap hari Artinya disini Memang Ada beberapa hal Yang negatif Di hari Kamis ini Tetapi juga ada Beberapa hal Yang positif Di hari Kamis ini Disini kalau bisa Saya katakan Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dari sisi positifnya Adalah sisi Daripada hubungan Asmara kamu Dengan pasangan kamu Artinya disini Kalau bisa saya katakan Hubungan asmara kamu Dengan pasangan itu Saling mencerahkan Satu sama lain Saling support Satu sama lain Sehingga memang Tidak ada suatu Permasalahan Yang cukup berarti Daripada sisi Hubungan Asmara kamu Kemudian yang kedua Untuk sisi keuangan kamu Sepertinya mulai Agak ada Goncangan Mulai ada Yang menggoyahkan Artinya disini The debt ini Artinya kewaspadaan kamu Terhadap daripada Sisi keuangan kamu Intinya kamu harus Bisa mengatur Keuangan kamu Karena sepertinya Di beberapa hari ke depan Kondisi keuangan kamu Ini agak goyang Agak goyah Jadi disini Kamu harus bisa Memanfaatkan situasi Yang baik Untuk lebih berhemat lagi Di dalam kondisi keuangan Dan ingat Yang goyah ini Adalah sisi keuangan kamu Dan sisi pekerjaan kamu Artinya dari sisi keuangan Dan dari sisi pekerjaan Kamu harus lebih bisa Berhati-hati lagi Kalau dari sisi hubungan Asmara Disini saya lihat Hampir dipastikan Tidak ada suatu Permasalahan Di dalam hubungan Asmara kamu Dan ingat Yang waspada di hari kamis ini Adalah sisi pekerjaan Dan sisi keuangan kamu Intinya kamu harus berhemat Buat kamu yang punya Zodiak Sagittarius Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiak Sagittarius Di hari kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Dan ini adalah Ramalan Zodiak Di hari kamis Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Resonate tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing kamu Buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Atau menghubungi Facebook Panspek Zodiak Harian Atau Instagram At Ramalan Underskot Zodiakmu Oke Sekian dari saya Sampai ketemu Di video yang selanjutnya Jaya jaya Wijayanti Lebur Empangasuti Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh